Tujuh pedang tiga ruyung jelit tiga. Pada saat yang gawat itulah, tiba-tiba Tiyaki memutar lehernya yang gemuk itu ke kiri. Cahaya pedang segera menyambar lewat sisi kepalanya. Bedebah maki penyergap itu. Beraninya menganiaya orang perempuan, terhitung jago macam apa kau? Hari ini aku orang sisik akan beradu jiwa denganmu ujung pedangnya bergetar. Cahaya pedang segera menyambar lagi ke batok kepala Tiyaki. Terpaksa Tiyaki menyelamatkan diri sendiri lebih dulu, lengannya berputar, kering, pedang orang diselentiknya ke samping. Tapi penyerang itu tidak keder oleh kungfu orang yang lihai itu. Pedangnya berputar lagi seret-seret, kembali dua kali tabasan kilat dilancarkan. Itulah jurus serangan berantai tujuh puluh dua kali yang mahalihai. Dari serangan gencar dan makian sikling itu, Maopting tahu anak muda itu salah paham terhadap kedua orang aneh dari laut selatan ini. Segera bentaknya, sikling, berhenti sementara sikling tertegun, pedangnya kembali terjentik orang hingga miring ke samping. Tapi ilmu pedang aliran butong memang lihai. Gerakannya sama sekali tidak teralang akibat selentikan tersebut. Namun setelah mendengar seruan Maopting, mau tak mau ia batalkan serangan berikutnya. Dengan rasa heran, ia pandang wajah Maopting dengan penuh tanda tanya, cepat Maopting menambahkan, kita adalah orang sendiri. Tiba-tiba wajahnya merah, cepat ia membetulkan kata-katanya, mereka tidak bermaksud jahat terhadap kita. Tahu, sikap mereka sekasar ini, masa tiada maksud jahat sikling makin keheranan. Walaupun jalan darah sikling tadi tertutup, akan tetapi orang tidak bermaksud jahat padanya, maka tutukan itu tidak berat. Dengan mengerahkan tenaga dalam aliran butong painya, jalan darah itu segera dapat dibebaskan. Dia dan Maopting adalah sahabat karib sejak kecil, tentu saja ia sangat menguatirkan keselamatan gadis itu. Setelah jalan darahnya lancar kembali, cepat ia jemput pedangnya dan menyusul ke sana. Waktu itulah dilihatnya Maopting sedang dipegang kedua orang aneh itu dengan air metel bercucuran. Menyaksikan kejadian ini, sikling tidak mempedulikan lagi kehebatan huakut sin kun lawan, secara nekat ia menerjang maju. Sayang kufunya masih ketinggalan jauh, sekalipun ia berniat mengadu jiwa juga tak ada gunanya. Ketika Maopting mencegahnya menyerang, ia heran. Waktu ia menunduk, tiba-tiba dilihatnya tulisan siutok di atas tanah. Seketika pedih hatinya, kontan pedangnya terkulai lemas ke bawah. Sudah lama ia menaruh hati kepada Maopting. Kemudian Maopting rela mengorbankan tubuhnya demi membantu kakaknya, kebetulan waktu itu ia tak berada di Kang Lam. Ketika ia pulang, meski wajah Maopting tidak kurang apapun, namun hatinya telah berubah. Sikling tahu hubungan siutok dengan Maopting, apalagi setelah membaca tulisan siutok di atas tanah. Pahamlah dia, pikirnya, pantas ia bilang orang sendiri semakin dipikir makin kecut hatinya, salahku sendiri banyak urusan, pikirnya. Agaknya Maopting merasa menyesal terhadap pemuda itu. Sedangkan Tiaki dan Poacian melotot beberapa kejap pada sikling dengan gemas. Meski sedikit teman mereka, tapi mereka sangat simpati terhadap sahabat. Mereka tahu Maopting pasti mempunyai hubungan yang akrab dengan siutok, bisa jadi anak dalam kandungan Maopting adalah anak siutok. Maka ketika melihat sikling saling bertatapan dengan gadis itu, timbul perasaan yang tak senang. Mereka lantas mengucapkan beberapa patah kata yang tidak dimengerti sikling dan Maopting. Habis berkata, tiba-tiba mereka bergerak tanpa menimbulkan suara, tahu-tahu mereka melesat pergi. Baru saja Maopting keheranan dan berpaling ke arah sikling, mendadak pandangan terasa kabur. Kedua orang aneh itu melayang balik dengan tangan masing-masing memegang dua kaki kudanya. Satu ingatan lantas terlintas dalam benaknya, sekarang dia baru tahu mengapa tadi ia merasa seperti terbang di awang-awang. Meski kudanya tak bergerak, sikling juga tercengang oleh kehebatan kungfu dan keandahan tingkah laku kedua orang itu. Belum lama dia berkecimpung dalam dunia persilatan, tapi sejak kecil ia digemleng guru ternama. Banyak kejadian aneh dalam dunia persilatan yang didengarnya, tapi sekarang ia benar-benar tak mengerti dari manakah datangnya kedua manusia aneh ini. Sementara itu Tiaki dan Po Acian telah membawa kuda itu ke depan Maopting. Mereka tertawa, tangan bergerak cepat, mereka menyambar tubuh gadis itu dan mendudukannya di atas kuda. Sikling terkejut, bentaknya, hei, mau apa belum lenyap suaranya, kedua orang itu lantas mengangkat kuda berikut Maopting di atasnya dan berlalu dari situ. Dalam sekejap saja bayangan tubuh mereka sudah lenyap dari pandangan. Lama sekali Sikling termangu-mangu, ia tahu betapapun dirinya tak mampu menyusul orang itu. Ia pun tahu meski gerak-gerak kedua orang itu sangat aneh, namun tidak ada niat jahat. Tapi kemana mereka hendak membawa Maopting? Kenapa mereka melarikan gadis itu? Kondisi badan Maopting memang lemah, apalagi sedang berbadan dua, mungkinkah ia akan mengalami cebrah? Diam-diam ia menggertak gigi, pikirnya, bagaimanapun aku harus menyelidiki jejaknya sampai jelas. Mungkin tindakanku ini sok mencampuri urusan orang, tapi bila aku tidak berbuat demikian hatiku takkan tenang selamanya, meskipun sedari kecil ia masuk perguruan butong dan sepanjang tahun bergaul dengan kaum tosu yang alim, namun dasar wataknya memang suka bebas, terutama urusan yang menyangkut cinta, betapapun sukar dielakannya. Begitulah dengan penuh semangat ia menyarungkan kembali pedangnya dan segera mengejar ke depan. Siang waktu berlalu dengan cepat, tahu-tahu 17 tahun sudah lampau. Setiap orang yang sering melakukan perjalanan dalam dunia persilatan, baik di jalan raya, di atas jembatan daerah Kang Lam, atau di warung kecil pada saat fajar baru menyingsing, atau di tengah kota yang ramai menjelang malam tiba, tentu akan menjumpai seorang lelaki setengah umur yang bertubuh tegap tapi berwajah murung berjalan mondar-mandir sambil bergendong tangan. Dilihat dari sikapnya itu, dia seolah-olah sedang mencari sesuatu, tapi oleh karena menanggung kecewa yang terlalu lama, ia tidak menaruh harapan terlalu besar lagi terhadap apa yang sedang dicarinya. Itulah sebabnya dalam sekilas pandang ia tampak kemalas-malasan dan ogah-ogahan sehingga pedang yang tergantung diinggangnya pun ikut terkulai malas, malahan sarung pedangnya terseret pada permukaan tanah, bergesek bila berjalan hingga menimbulkan suara yang menusuk telinga. Bagi orang yang berpengalaman dunia kangung tentu tahu lelaki setengah umur yang ganteng tapi malas ini tak lain tak bukan adalah seorang jago termashur pada 17 tahun yang lalu, dia adalah murid lenggong kiam kek, seorang tokoh butong pai yang termashur pada masa lalu, si keling adanya. Padanya memang terlekat suatu kisah cinta yang menarik dan mengharukan. Kini, sekalipun ada orang mengetahui kisah cinta ini, paling-paling mereka juga cuma menyembunyikan kisah itu di dalam hati dan tak berani dibicarakan. Sebab kisah tersebut selain menyangkut si keling, juga menyangkut tokoh nomor wahid dunia persilatan dewasa ini, Leng Chaua Maokau. Sekarang, bila mana ada orang persilatan berani mencari perkara pada Maoto Aya, maka itu berarti mencari penyakit untuk diri sendiri, sedang Leng Chaua Maokau justru paling pantang ada orang membicarakan kisah cinta tersebut. Waktu berlalu dengan cepatnya, tanpa terasa 17 tahun sudah lewat sejak kematian Siutok. Selama 17 tahun ini tentu saja dalam dunia persilatan sudah banyak terjadi peristiwa, tapi semua itu sudah banyak yang dilupakan orang, seperti bebik dalam air, sekali meletup lantas lenyap tanpa menimbulkan pergolakan apapun. Namun peristiwa Siutok masih terpendam di dalam hati semua orang, sebab walaupun orangnya sudah mati, tapi sisa tulang jenazahnya telah menempati posisi yang sangat penting dalam dunia persilatan. Peristiwa ini belum pernah terjadi sepanjang sejarah dunia persilatan yang beratus-ratus tahun lamanya itu. Leng Chaua Maokau telah memperalat sisa tulang Siutok untuk merebut posisi yang amat penting dalam dunia persilatan, meski ia tidak mendirikan perguruan, tapi Jian Kutleng, lencana sisa tulang, dianggap sebagai mestika bagi umat persilatan. Sebab barang siapa bila ingin berkecimpung dalam dunia persilatan, maka dia harus tunduk pada perintah Jian Kutleng. Lencana Jian Kutleng terbuat dari sisa tulang jenazah Siutok. Tokoh tujuh pedang tiga ruyung yang terlibat dalam peristiwa berdarah dahulu itu sekarang sudah hilang dua orang. Sedang ongit peng sejak cacat lengannya jadi sudah merosot sekali pamarnya. Tapi berkat Jian Kutleng yang dibuat dari sisa tulang Siutok itu mereka masih menduduki posisi tertinggi dalam dunia persilatan. Masalah ini tak pernah dipikirkan si Kling. Dia berkelana menjelajah dunia tak lain hanya ingin mencari Maoping. Tapi sepanjang 17 tahun ini ia sudah menjelajahi ujung timur barat kedua sungai besar dan lintasan utara selatan sungai besar, bahkan keluar perbatasan sampai gulun pasir, namun jejak Maoping ibaratnya sebatang jarum tenggelam di dasar samudar, sukar ditemukan. Maka watak Sikling pun berubah. Ia berubah menjadi pemurung dan tak teratur hidupnya. Sifat ini berbeda sekelai dengan wataknya masa lalu. Sampai-sampai gurunya, Lenggong Kiamke, ikut sedih menyaksikan keadaan muridnya ini. Banyak teman dan sahabat dunia persilatan yang kenal dia ikut pula merasa sedih dan sayang atas nasib yang menimpanya. Kini musim semi telah tiba. Suasana di jalan raya menuju wilayah Kanglam sangat ramai. Sikling juga sudah pulang kembali ke Kanglam meski pakaiannya tidak perlentai lagi, namun cukup rajin dan bersih bagi seorang yang kerjanya hanya berkelana. Hal ini sudah merupakan sesuatu yang langka. Dengan kesetiaan ia duduk di atas punggung kudanya yang kurus. Ia ikat tali kendali kudanya pada relana, ia biarkan binatang itu berjalan semaunya, sementara sinar matanya mengawasi orang yang berlalu lalang dan pepohonan hijau di sepanjang jalan. Tanpa terasa ia bersenandung pelahan. Tiba-tiba dari kejauhan sana tampak debu mengepul tinggi titik. Dengan tak acuh, sikling memandang ke sana. Dilihatnya muncul serombongan penunggang kuda sedang melarikan kudanya dengan cepat. Yang berani membedal kuda secepat ini di jalan raya biasanya kalau bukan kawanan opas atau hamba negara yang sedang bertugas, hanya para anak buah lengco ama okau saja yang berani melakukan hal semacam ini. Satu ingatan lantas terlintas dalam benak sikling, Entah apa yang terjadi dalam waktu singkat rombongan penunggang kuda itu sudah mendekat, sayang tak sempat terlihat wajah mereka karena debu mengepul terlampau tebal. Dalam waktu singkat mereka sudah menjauh dan meninggalkan tabir debu di udara. Dengan jemuh dan dongkol sikling mengusap debu pada wajahnya, lalu melanjutkan perjalanannya ke depan. Lamat-lamat ia merasakan ada dua penunggang kuda lainnya berada di belakangnya. Tapi ia pun tidak berpaling, sebab selama sekian tahun ia tak pernah berhubungan lagi dengan orang persilatan, karena itu ia pun tak perlu khawatir di sergap orang seperti dulu. Tapi suara percakapan yang dilakukan kedua orang itu mau tak mau menarik juga perhatiannya. Kali ini lengcoa pasti menemukan sasaran besar. Coba lihatlah, kesepuluh muridnya telah turun tangan sendiri. Dapat diketahui betapa cemasnya dia ketika datang dari utara kali ini. Sudah ku dengar berita ini waktu berada di poteng, konon ma'olwatoa telah menurunkan perintah jian kutleng. Rupanya dia telah menggunakan separuh kekuatannya untuk menghadapi pemuda itu, oleh soal itu aku kurang tahu. Kedengaran suara lain menanggapi, cuma, bila orang itu berani mencari perkara pada ma'olwatoa, agaknya kurang melek matanya ya. Pada mulanya aku pun mengira matanya kurang terbuka, kata orang pertama dengan logat utaranya, tapi seterusnya ku dengar meski orang itu baru muncul dari perguruan, tapi ku punya hebat sekali. Semua barang kawalan ma'olwatoa, baik barang gelap atau terang, dia selalu mampu membegalnya, sesudah berhenti sejenak, dia melanjutkan, yang lebih aneh lagi, setiap kali berhasil membegal barang kawalannya, tak pernah ia membawa kabur hasil begalannya, tapi memporak-porandakannya di tengah jalan dan membiarkan orang lalu mengambil sesukanya. Sedang ia sendiri sepeser pun tidak mengambil. Tampaknya orang itu gemar berbicara, dengan logat utaranya yang serak basah ia bicara senaknya seperti di rumah sendiri. Sikling dapat menangkap semua pembicaraan itu dengan jelas, tiba-tiba terpikir olehnya, jangan-jangan ada orang hendak membalas dendam bagi kematian Siu Tok serta merta ia menghubungkan pula peristiwa itu dengan Mao Ping, maka ia coba memperhatikan pembicaraan itu lebih jauh lagi titik. Orang itu benar-benar manusia aneh, eh, menurut pendapatmu, mungkinkah orang ini ada sangkut prautnya dengan peristiwa belasan tahun yang lalu setelah mendengus, sambungnya lagi, ketika aku melakukan pengawalan barang ke siamsai tempoh hari, sempat ku jalin persahabatan dengan seorang murid Wan yang siang kiam. Dia beritahu padaku, katanya peran utama itu takkan selesai begitu saja terutama pesan 10 tahun kemudian, dengan darah membayar darah, kabarnya segera akan berwujud, maka ku kira titik. Mendadak ia berhenti bicara. Rekannya lantas bergelak tertawa, hahaha, kau ini benar-benar penakut, orang sisiu itu sudah mampus, kalau tidak selesai begitu saja lantas mawara. Lagipula ia tak beranak dan tak bermurid, juga tak punya sobat karib, setelah mampus badam pun tak utuh. Siapa yang akan membalaskan sakit hatinya orang yang pertama itu segera mendengus dan merasa tak setuju. Lalu orang kedua berkata lagi, 10 tahun kemudian, dengan darah membayar darah. Sekarang 20 tahun pun hampir tiba, terus terangku beritahu padamu, si pencari gara-gara pada Maul Wotoa itu konon adalah seorang lelaki berusia 30-an tahun, selamanya berkelana sendirian. Bila melihat hal-hal yang tak adil selalu ditinggalkannya sebilah pedang emas kecil sebagai lambang. Karena semua orang tak tahu siapa namanya, ia lantas disebut Kim Kiam Hiap, pendekar pedang emas. Eh, sobat, belakangan ini kau jarang keluar dari saramu, mungkin tak pernah kau dengar nama ini, bukan rekannya menjawab dengan tertawa, siapa yang mau meniru caramu, macam orang gila sepanjang tahun luntang lantung di luar. Hei, ku kira sepantasnya kau mencari bini untuk menjaga rumah. Begitulah kedua orang itu bergelak tertawa, pembicaraan selanjutnya hanya mengenai hal umum, maka si Kling memperlambat kudanya membiarkan kedua orang penunggang kuda lewat lebih dulu. Sementara ia sendiri jadi termenung, siapakah Kim Kiam Hiap tersebut? Pada mulanya aku mengira dia adalah si jabang bayi di dalam perut adik Ping, tapi katanya sudah berumur 30 tahun, jelas bukan dia. Bila pada usia 30-an baru mulai berkecimpung dalam dunia Kang O, biasanya cuma ada dua kemungkinan. Pertama, ia belajar silat terlalu lambat sehingga masa tamat belajarnya turut terlambat, kedua, karena sebelum ini ia pernah berkelana dalam dunia persilatan dan sekarang muncul sekali lagi dengan wajah baru. Lantas Kim Kiam Hiap termasuk jenis yang mana setelah berdehem, ia berpikir lebih jauh, apa gunanya aku memikirkan persoalan ini? Toh semuanya tiada sangkut pautnya denganku ia lihat senja sudah hampir tiba, sang surya sudah hampir terbenam, akhirnya ia percepat lari kudanya. Setiba di pintu kota Tin Kang, dia turun dari kudanya dan perlahan menuntunya masuk ke kota. Tiba di sebuah rumah penginapan, ia serahkan kuda kepada pelayan. Waktu mendengarkan kepala, dilihatnya sehelai panji pengawal barang tertancap di pintu. Keningnya berkerut. Diam-diam ia menyesal telah salah pilih tempat, tapi sudah telanjur masuk, ia rikuh untuk keluar lagi, terpaksa ia menginap di situ. Ketika lampu sudah dipasang, benar juga dugaannya. Suasana hiruk pikuk memenuhi seluruh rumah penginapan. Para anggota perusahaan pengawal barang berjudi sambil minum arak. Suasana amat ramai. Hampir meledak kepala si Keling mendengar suara hiruk pikuk. Ia keluar dari kamar dan menuju ke halaman, meski di situ pun tak kurang berisiknya. Sedikitnya lebih mending daripada di dalam. Sesudah menempuh perjalanan jauh, apalagi hari ini baru mendapat gaji, para anggota Piau Kiyok itu berkumpul mencari kesenangan. Mereka tidak khawatir barang kawalannya akan dirampok orang lantaran berada di kota besar. Maka semua orang hanya memburu kesenangan tanpa mempedulikan apakah mengganggu ketenangan orang lain atau tidak. Mereka berani berbuat demikian karena pertama, Cong Piau Tau perusahaan pengampi Yau Kiyok mereka, Pat Bin Linglong, delapan wajah serba cerdik, Oh Chihui adalah saudara angkat mawoto ayah. Kedua, pada pengawalan kali ini, Oh Chihui turun tangan sendiri, maka semua orang pun merasa lega. Sikling tidak tahan dengan suara ribut, mau melarang tak bisa, ia pun enggan ribut dengan orang. Dalam keadaan begini terpaksa dia keluar dari ruangan dan berdiri di depan pintu sambil mengawasi jalan beralas batu hijau di muka sana, dengan demikian hatinya terasa agak tenang. Dari kejauhan sana tiba-tiba muncul sebuah tandu dan berhenti di depan rumah penginapan. Tanpa terasa ia memperhatikannya dengan seksama, sebab sangat sedikit orang yang naik tandu dalam dunia persilatan. Pertama menumpang tandu tidak leluasa seperti naik kereta atau kuda, kecepatannya juga terbatas, kedua, ongkos tandu jauh lebih besar. Siapapun enggan membuang uang dengan percuma. Dengan perlahan tandu itu diturunkan, lalu keluar seorang pemuda. Sikling segera mengerutkan kening. Tadinya ia mengira orang yang naik tandu itu kalau bukan orang yang sedang sakit, tentulah orang tua atau perempuan. Tak tahunya adalah seorang pemuda yang lemah lembut. Begini manja orangnya, mau apa keluar rumah? Kan lebih enak bersembunyi di rumah dan minta dilayani dengan pandangan menghina ia melirik sekejap ke arah pemuda itu. Tapi pandangannya lantas terliak, ternyata pemuda ini memiliki wajah yang tampan dan menarik. Matanya besar, hidungnya mancung. Walaupun sangat cakep, sama sekali tidak berbahu banci. Ditambah lagi pakaiannya yang amat serasi, membuat orang merasa nyaman memandangnya. Pada masa mudanya dulu si Kling termashur sebagai lelaki tampan, setelah bertemu dengan pemuda tampan ini, timbul rasa kasih sayang dalam hatinya. Otomatis rasa jemunya tadi hilang separuh lebih. Begitu pemuda itu turun dari tandu, para pelayan segera menyambut kedatangannya dengan munduk-munduk. Biasanya mata pelayan paling liai, kaya miskin seseorang bisa mereka ketahui dalam sekilas pandang. Sedang pemuda ini berbaju perlente. Kalau tidak menyanjung manusia semacam ini, memangnya harus menjilat siapa? Setelah mengantar bayangan punggung pemuda itu masuk ke dalam, si Kling melihat pula seorang pengemis muda yang sedang mencari kutu di bawah cahaya lampu di tepi jalan. Diam-diam ia menghela nafas. Ia merasa banyak memang ketidakadilan di dunia ini. Apakah pengemis muda ini waktu dilahirkan sudah ditakdirkan bernasib buruk begini? Setelah berputar kayun mengelilingi kota, di sebuah warung dia membeli ayam dan daging panggang lalu membeli pula arak untuk minum sampai mabuk malam nanti. Tidak suka bersantap dan minum arak di rumah makan, sebab tempat itu tidak sebebas makan minum di kamar sendiri, padahal minum arak paling membutuhkan kebebasan. Sambil masuk ke rumah penginapan, diam-diam ia mencertawakan diri sendiri yang sekarang telah menjadi setan arak. Kesepian dan kemurungan yang mendorongnya minum arak, sebab bagaimanapun bila mana seorang sedang mabuk, perasaannya tentu jauh lebih gembira. Dilihatnya di halaman banyak orang berkerumun, entah apa yang terjadi. Setelah didekati baru kelihatan orang-orang itu sedang mengitari sebuah meja bundar untuk bermain dadu. Mungkin karena ruang kamar terlalu sempit, maka perjudian diterukan di tengah halaman. Sikling segera kembali ke kamarnya, menutup pintu dan minum beberapa cawan arak. Perasaannya mulai terombang ambing. Selama beberapa tahun belakangan ini ia sudah belajar bagaimana Kero melupakan sesuatu yang dipikirnya dengan menenggak arak. Suasana ramai di halaman depan makin lama semakin keras. Akhirnya Sikling tak tahan, dia keluar lagi dari kamarnya, ditemuinya orang yang mengerumuni meja bundar itu kian lama kian bertambah banyak. Timbul rasa ingin tahunya, ia ikut mendesak maju ke depan. Dilihatnya di atas meja sudah bertumpuk segunung uang perat. Di belakang tumpukan uang itu duduk pemuda perlente tadi sedang menggoyangkan mangkuk dadu. Heran Sikling melihat kehadiran pemuda tampan itu, diawasinya orang itu lebih seksama. Terdengar seorang yang berada di sampingnya lagi berkata, kali ini dia pasti kalah. Aku tidak percaya angka yang diraihnya bisa lebih besar daripada Ong Lotoa, seorang lelaki lain berdahil sempit bermata tikus, dengan mendelik mengawasi tangan pemuda itu sambil berteriak keras, satu, dua, tiga. Ia berharap angak yang diraih pemuda itu adalah satu, dua, tiga. JMLH ini berarti kecil. Diam-diam Sikling tertawa geli, pikirnya, pasti orang inilah yang disebut sebagai Ong Lotoa, dengan tenang pemuda itu melemparkan ke enam biji dadunya ke dalam mangkuk. Enam biji dadu pun berputar dan mangkuk. Biji metu semua orang ikut berputar, termasuk pula Sikling. Setelah berputar sekian lama, ke enam biji dadu itu satu persatu mulai berhenti, ternyata angka empat dadu yang keluar adalah empat titik. Waktu itu masih ada dua biji dadu masih berputar, ketika salah satu di antaranya hendak berhenti dan menunjukkan titik hitam, entah bagaimana jadinya, tiba-tiba ditumbuk oleh dadu yang lain sehingga keudaduannya terhenti sama sekali. Ternyata kedua biji dadu itu pun menunjukkan empat titik, berarti semuanya berangka empat, angka seragam yang tak terkalahkan. Semua orang menjerit kaget, air muka Ong Lotoa berubah pucat, sedang pemuda itu sambil tertawa menarik tumpukan uang di tengah meja untuk digabungkan dengan tumpukan uang perak yang telah membukit itu. Selama hidup Sikling baru pertama kali ini menyaksikan ada orang meraih angka seragam empat dalam sekali putaran. Dia sendiri ikut melengak. Rupanya Ong Lotoa sudah ludes uangnya, tiba-tiba ia mencabut sebilah belati yang tajam dan keraat, belati ditancapkan di atas meja. Kemudian dengan suara keras teriaknya, uangku sudah ludes semua. Sekarang aku hendak mempertaruhkan sekati daging badanku. Jika aku kalah, akan kupotong sekati dagingku sebagai gantinya, kalau menang harus kau serahkan semua uang itu kepadaku, mungkin karena hartanya ludes, ia menjadi nekat dan ingin bermain curang. Kebetulan orang berkerumun di sekitar meja judi semua adalah sahabat Ong. Mereka segera mendukung usul rekannya itu dengan teriakan yang ramai. Kiranya sejak kemunculan pemuda itu, ia selalu menang dalam setiap taruan. Hampir semua uang milik para pengawal barang berpindah ke tangannya. Tak heran kalau semua orang merasa mendongkol padanya. Pemuda itu melirik pisau belati tersebut sekejap. Dengan wajah tidak berubah katanya dengan dingin, sekati daging kau hargai uang sebanyak ini? Sobat, ku kira dagingmu belum laku seharga ini mendengar perkataan itu, Sikling terkejut, pikirnya, besar amat nyali orang ini. Betul juga, perkataan itu segera memancing kemarahan orang banyak. Segera ada yang mendamprat, sialan orang ini, berani membacot senaknya. Sementara itu Ong Lotoa telah mencabut pisau belatinya sambil melompat ke atas meja, teriaknya, mau bertaruh atau tidak gelagatnya seakan-akan jika pemuda itu menolak ajakannya, maka dia akan membunuh pemuda tersebut. Diam-diam Sikling menyelingap ke belakang pemuda itu. Ia menaruh kesan baik kepadanya, maka dia pun bersiap-siap andai kata terjadi hal-hal yang tak diinginkan, dia akan menolongnya. Tapi pemuda itu masih tetap tenang seakan-akan tak pernah terjadi sesuatu apapun, katanya, masa berjudi pun pakai paksaan. Kalau aku menolak, mau apa kau? Ingin adu jiwa dalam pada itu Sikling telah memperhatikan pemuda itu dengan saksama, ia sama sekali tidak menemukan pertanda pemuda itu pernah belajar silat. Kedua tangannya putih dan halus, persis tangan orang perempuan. Tapi kegagahan dan keberaniannya mengagumkan. Di samping menghawatirkan keselamatannya, Sikling merasa orang ini pun sangat menarik hati. Metong Lotoa mendelik. Sinar buas terpancar dari balik matanya. Dengan suara keras yang membentak, kalau aku hendak beradu jiwa, kau berani walaupun ia mengetahui pemuda itu lain daripada yang lain, seperti anak keluarga mampu, tapi menghadapi manusia yang sepanjang tahun bergelimangan di ujung golok, perbuatan apapun sanggup dilakukan orang begini. Sambil putar belatinya, kembali dia berlagak hendak menerjang. Mencorong tajam sinar mata pemuda itu. Ia seperti merasa takut, sambil mundur dua langkah serunya, kau hendak merampok seraya berkat. Matanya mengerling ke sana kemari seperti ingin mencari jalan guna melarikan diri. Diam-diam Sikling tertawa geli, pikirnya, dasar pelajar lemah, tidak tahu digertak, segera ia hendak memberi pertolongan. Baru saja Ong Lotoa siap menerkam, tiba-tiba leher baju belakang dicengkeram orang terus dilemparkan, beluk, ia terbaring di lantai. Cepat ia merangkak bangun. Waktu mendongakan kepala, makian yang nyaris meluncur keluar ditelan kembali. Sikling ikut berpaling. Semua orang memperlihatkan wajah ketakutan. Setelah melihat siapa orang itu, cepat ia melengos lagi. Orang itu berbadan gemuk, perawakannya tidak terlalu tinggi, meski begitu wibawanya cukup besar karena dia bukan lain adalah Pat Bin Ling Long Oh Chihui, Chong Piao Tau perusahaan pengawalan pengan Piao Kio. Sikling adalah sahabat lamanya dulu, tapi ia tak begitu senang pada orang ini, sebab dari julukannya Pat Bin Ling Long sudah diketahui orang ini pandai meraih sini dan merangkul sana. Padahal Sikling paling benci pada orang yang berwatak demikian. Oleh sebab itu dia lantas melengos dan tak ingin menyapanya. Keparat tak tahu malu, terdengar roh Chihui membentak, sudah kalah bertaruh ingin mungkir lalu ia menghampiri Sikling. Sapanya, Saudara Sik, sudah lama berpisah, bertemu dengan Sobat Lama. Kenapa tidak bertegur sapa? Apa boleh buat Sikling berpaling? Sahabatnya dengan tertawa, Aha, ku kira siapa? Rupanya oh to'ako, oh Chihui terbahak-bahak, Haha, tak nyana Saudara Sik masih ingat padaku. Sudah lama tak bersuah, engkau masih seperti dulu juga, malah suka minum arak lagi. Bagus sekali, hari ini kita harus minum beberapa cawan, sambil tertawa ia pun berpaling ke arah pemuda tadi dan menambahkan, Saudara, jika tidak keberatan, mari minum pula dua cawan arak. Anggaplah sebagai permintaan maafku, sekalipun ia sedang memohon persetujuan orang, tapi lagaknya seakan-akan orang sudah mau. Ia lantas berseru, cepat kumpulkan uang milik siangkong itu. Awas jika lain kali-kalian berani membuat kegaduhan lagi dalam waktu singkat, ia bisa berubah-ubah sikap dan tindakan, pantas ia disebut Pat Bin Linglong atau delapan penjuru serba beres. Diam-diam Sikling menggelengkan kepala, pikirnya, orang ini betul-betul model seorang siaujin, orang rendah, sementara itu si pemuda telah tersenyum seraya berkata, uang ini apa gunanya bagiku? Bagaikan saja untuk anak buah Anda. Oh Chihui tertegun. Ia melirik sekejap tumpukan uang di meja, jelas jumlahnya tak sedikit. Oh Chihui sendiri sampai tergerak juga hatinya melihat jumlah sebanyak itu. Katanya kemudian, Ah, ku rasa kurang baik, cuma sejumlah kecil ini, apalagi artinya? Harap saudara jangan sungkan-sungkan, kata pemuda itu. Oh Chihui tertawa, katanya, Hahaha, kalau begitu baiklah, ku turuti saja. Tapi saudara pun harus memberi muka kepadaku untuk minum barang dua cawan arak, Oh, tentu pemuda itu menjawab. Jawaban cepat dan lugas, seakan-akan menerima tawaran itu dengan segala senang hati. Diam-diam Sikling mengamati pemuda itu. Ia merasa orang mempunyai banyak keistimewaan. Usianya masih muda, tidak seharusnya kera bicaranya bisa begitu tenang seakan-akan sudah berpengalaman banyak. Maka dalam hati Sikling mulai tertarik, ia pun tidak menampik undangan Oh Chihui untuk minum bersama. Dalam pembicaraan yang kemudian berlangsung, pemuda itu memperkenalkan diri bernama Kobun, anak saudagar dari Kuitang. Adapun perjalanannya ini adalah untuk mencari pengalaman di wilayah Kanglam. Tapi Sikling merasa curiga, sebab orang sedikit pun tidak mirip anak saudagar. Ketika diperhatikan lebih saksama, dalam pembicaraan Kobun tampak berusaha membaiki Oh Chihui. Hal ini tentu saja mengherankan Sikling, sebab anak muda itu tidak mempunyai kepentingan untuk berbuat demikian, juga tidak mungkin cocok berteman dengan si gemuk yang serba menjemukan itu. Sewaktu Oh Chihui menawarkan untuk melakukan perjalanan bersama, Kobun segera menyetujui, malah wajahnya kelihatan senang. Semuanya itu tak terlepas dari pengawasan Sikling. Dia menduga Kobun tentu mempunyai rencana tertentu, cuma dia belum tahu apa rencana pemuda itu dan apa pula tujuannya. Sikling makin tertarik oleh KJD ini, apalagi dia memang berkelana tanpa tujuan, maka keesokan harinya bertiga mereka pun berangkat di belakang iringan kereta barang. Sepanjang jalan mereka bertiga selalu bercakap dan bergurau, rupanya Kobun menaruh perhatian terhadap kejadian dalam dunia persilatan. Sepanjang jalan tiada hentinya ia minta petunjuk dari Sikling maupun Oh Chihui. Ketika bicara soal jago persilatan, Oh Chihui mengacungkan jempolnya dan berkata, berbicara tokoh persilatan, kecuali tolak kukulengco ama okau, sulit rasanya mencari orang kedua yang sama hebatnya seperti dia. Senyuman aneh tersungging di ujung bibir Kobun, katanya, orang kedua tentunya Oh To'ako sendiri, bukan Oh Chihui tertawa terbahak-bahak, hahaha, kalau aku sih belum masuk hitungan, meski begitu, ia tampak sangat bangga. Sikling mengawasinya dari samping, makin lama makin banyak keandahan pada pemuda itu. Keroyalannya menggunakan uang seakan-akan harta kekayaan keluarganya membukit, sedang Oh Chihui masih belum juga merasakan apa-apa. Ia terus memuji ma okau, tentu juga memuji diri sendiri. Sementara Kobun dengan senyum di kulum cuma mendengarkan. Meski senyumannya agak aneh, Sikling dapat melihatnya dengan jelas. Kereta keluar dari kota Tinkeng, melewati Tan Yang, Bucin langsung menuju ke Busik. Pemandangan alam di wilayah Kang Lam memang sangat indah. Kobun tampak gembira sekali, tampaknya memang baru pertama kali ini berkunjung ke Kang Lam. Oh Chihui sendiri seperti tidak terburu-buru melakukan perjalanan. Hari belum lagi gelap mereka lantas mencari penginapan. Dengan perjalanan yang begitu santai, meski sudah berjalan tiga hari, LBM seberapa jauh jarak yang mereka tempuh. Sikling menjadi heran, pikirnya, kalau bagian caranya melakukan perjalanan, mana mirip suatu rombongan pengawal barang setelah lewat sehari lagi, Sikling kembali menemukan suatu kejadian aneh. Sepanjang jalan ternyata di samping kereta barang selalu muncul orang yang berdandan sebagai saudagar, namun sekilas pandang saja dapat diketahui mereka adalah jago silat. Pada mulanya dia mengira orang-orang itu adalah metu-metu kaum perampok. Tapi setelah dia mati sekian lama, ia lihat orang-orang itu meski berlagak tidak kenal dengan Oh Chihui, tapi secara sengaja tak sengaja mereka selalu bertukar kedipan metu atau kode tangan dengan Oh Chihui. Sikling sudah cukup lama berkelana dalam dunia persilatan, macam-macam kejadian pernah dialaminya. Tapi kejadian yang dihadapinya sekarang cukup membuatnya keheranan, sebab mengawal barang adalah pekerjaan yang bersifat terbuka, lantas mengapa mereka main sembunyi-sembunyi dan penuh rahasia. Ketika kereta meninggalkan Tan Yang, di depan terbentang jalan yang sepi. Sikling mengira Oh Chihui tentu akan memerintahkan untuk beristirahat lebih dulu. Siapa tahu Oh Chihui bersikap di luar kebiasaan. Ia menitahkan anak buahnya melakukan perjalanan malam. Sikling tahu kejadian ini agak mencurigakan, namun perasaan tersebut tak diperlihatkannya. Perlu diketahui, biasanya para pengawal barang baru mau melakukan perjalanan malam bila jalan raya yang dilalui adalah jalan perdagangan yang ramai. Tapi begitu memasuki daerah yang rawan dan sepi, mereka selalu mencari tempat pemondokan sebelum hari gelap. Hal ini tentu juga untuk mencegah kemungkinan dirampok. Padahal Pat Bin Linglong adalah seorang yang sangat berhati-hati. Setiap tindak bila dirasakan cukup aman dan meyakinkan baru berani melakukannya. Sudah barang tentu tindakannya sekarang amat janggal. Kobun sama sekali tidak paham hal-hal begitu. Duduk di atas pelana, sambil memandang bintang yang bertaburan di angkasa, katanya dengan gembira, Saudara oh, memang lebih enak melakukan perjalanan malam, selain udaranya sejuk, bisa pula menikmati keindahan malam. Bukankah hal ini menarik sekali? Diam-diam si Kling menghela nafas, pikirnya, Pak I, kau benar-benar seorang kongcu yang tak tahu apa-apa kembali. Perjalanan dilakukan sekian lama, dari depan sana muncul selapis tabir hitam gelap, tampaknya sebuah hutan. Si pelopor jalan datang memberi laporan kepada Oh Chihui, tenda hijau di depan amat lebat. Apakah perlu mencari keterangan dulu? Tidak perlu jawab Oh Chihui sambil mengayun cambuk. Lalu ia berpaling ke arah Kobun, katanya dengan tertawa, Kera kerjaku selalu demikian, tidak suka banyak sanksi segala, memang begitulah sifat seorang kesatria Puji Kobun sambil mengacungkan jempolnya. Baru selesai ia berkata, mendadak dari arah belakang berkumandang suara derap kaki kuda yang sangat ramai. Waktu si Kling berpaling, ternyata rombongan kuda itu tidak menuju ke arah mereka melainkan berputar satu lingkaran. Ia mengangkat bahu dan mencertawakan dirinya sendiri yang sok curiga. Tapi ketika rombongan kereta memasuki hutan yang gelap itu, ia merasa agak khawatir, karena tempat semacam ini adalah tempat yang paling baik bagi kaum Lokling, bandit, untuk bekerja. Ingin mencari tempat lain di wilayah Kanglam seperti ini pasti akan sulit. Ia coba memandang Oh Chihui, di bawah remang malam sulit melihat perubahan air mukanya. Tapi tangan yang memegang tali kendali kuda kelihatan agak gemetar. Betapapun dia merasa takut juga, demikian si Kling berpikir, kalau takut, mengapa dia bertindak demikian? Ia berusaha memeras otak, namun tak menemukan jawabannya. Diam-diam mereka berkeringat dingin dengan hati kebat-kebit, tapi anehnya kereta barang itu berhasil menyusur hutan dengan selamat. Sedikit pun tidak terjadi apa-apa. Begitu keluar dari hutan, Oh Chihui mengembuskan napas lega, tapi di balik helaan napas tersebut lamat-lamat seakan-akan merasa kecewa pula. Hutan ini betul-betul mengesalkan, kata Kobun sambil tertawa. Tiba-tiba ia menuding ke muka dengan camuknya dan bertanya lagi, Eh, kenapa di depan sana masih ada hutan kecil? Si Kling memandang ke arah yang ditunjuk, betul juga di depan sana muncul lagi selapis tabir berwarna hitam gelap, bentuknya mirip sebuah hutan. Siapa tahu, belum habis ingatan tersebut terlintas, hutan itu sudah bergerak mendekat. Kiranya yang mereka sangka sebagai hutan itu tak lain adalah serombongan manusia berkuda. Ah, rupanya aku salah lihat, kata Kobun dengan tertawa. Diam-diam si Kling merasa khawatir, biasanya gerombolan yang berkumpul di tempat kegelapan, selain kaum pembegal tiada rombongan macam lain lagi. Ia menjadi serba salah. Bila benar menghadapi peristiwa demikian, dia tak tahu bagaimana harus bertindak. Jika membantu Oh Chihui ia merasa tiada harganya, kalau tidak membantu bagaimanapun mereka melakukan perjalanan bersama. Bila orang menemui kesulitan dan ia cuma berpeluk tangan saja, hal ini jelas tidak pantas. Sementara itu rombongan manusia berkuda itu sudah berhenti bergerak. Anehnya mereka tidak menggubris kereta barang yang berjalan di depan, sebaliknya malah menghampiri Pat Bin Linglong Oh Chihui. Saudara semua tentu sudah lelah, kata Oh Chihui sambil tertawa nyaring. Oh Samko, kenapa kau berkata demikian sahut orang-orang itu beramai-ramai? Keparat yang bernama Kim Kiam Hiap ternyata tidak muncul kali ini, anggap saja dia lagi mujur, kata Oh Chihui kemudian. Setelah tertawa panjang ia melanjutkan, Tempo hari, apakah Los Yup Yau Kiyok dari Keng Beng tertimpa musibah di sini benar jawab seseorang, tepat dalam hutan tadi, dari tanya jawab yang berlangsung segera si Kling paham duduk perkara, pikirnya, kiranya mereka menyiapkan jebakan untuk memancing Kim Kiam Hiap masuk perangkap. Kalau begitu, agaknya aku sendiri yang sok khawatir tak perlu. Sementara itu, Oh Chihui berkata lagi, kupikir di depan sana tak mungkin akan terjadi sesuatu, besok malam kita akan sampai di tempat tujuan. Bila kalian tak ada urusan, apa salahnya ikut ke musik? Setelah menyerahkan barang kawalan, kita berpesta pora bersama, rombongan penunggang kuda itu terdiri dari sembilan orang. Mereka adalah lelaki kekari yang berpinggang kasar dan berdada lebar, metu bersinar tajam dalam kegelapan, jelas kufu mereka tidak lemah. Sebagai pemimpin rombongan adalah seorang lelaki yang bertubuh ceking, tapi bermata tajam. Sambil menjurah katanya dengan gelap tertawa, maksud baik Oh Samko biar kami terima. Di dalam hati saja. Cuma kami harus segera pulang untuk memberi laporan, mungkin mau to aku masih ada perintah lain, Oh, kalau mau to aku masih ada urusan. Memang lebih baik saudara sekalian segera pulang. Jangan lupa titip salam kepada to aku, penunggang kuda itu mengiakan. Tiba-tiba seorang berkata lagi, perlukah kami antarlah Samko sampai ke tempat tujuan lebih dahulu. Oh Cihui tertawa, Ah, saudara sekalian benar-benar menganggap aku barang yang tak berharga, masa jalan pendek ini tak mampuku selesaikan sendiri. Maka rombongan penunggang kuda itu pun berpamitan dan berangkat menuju ke arah lain. Memandangi bayangan itu lenyap, dengan bangga Oh Cihui mempermainkan cambuk kudanya, kemudian berkata sambil tertawa, bila ada orang ingin mengusik barang kawalanku di wilayah Kanglam, mungkin metu orang itu sudah lamur. Sikling ikut tertawa, tanyanya kemudian, siapakah rombongan penunggang kuda tadi? Mereka adalah kawan kami TKHI Sintian Tui, barisan ruyung sakti pengunggang baja, yang malang melintang dalam dunia persilatan, tutur Oh Cihui dengan bangga sekali. Tapi ketika berpaling, ia berseru dengan tercengang, Hi, kemana perginya Kobun? Saudara Ko Sikling juga berpaling, benarlah Kobun yang selalu duduk di atas kudanya kini sudah lenyap tak berbekas. Ia menjadi terkejut, sebab Kobun seorang pemuda yang lemah, kalau sampai tersesat di tengah hutan yang gelap, bisa berabe. Aduh, aku juga tidak memperhatikannya demikian ia berpikir dengan kening berkerut. Apalagi bila terbayang kera Kobun yang duduk di kudanya dengan sempoyongan, makin kencang keningnya berkerut. Saudara Ko tak pandai menunggang kuda, badannya lemah tak bertenaga, kalau sampai tertimpa musibah, kitalah yang salah, dia mulai menyesal mengapa perhatiannya hanya tertuju pada rombongan penunggang kuda tadi sudah tidak memperhatikan diri Kobun. Oh Cihui sendiri pun agak gelisah, serunya kemudian, Saudara Sik, mari kita mencarinya, tanpa bicara Sikling melompat turun dari kudanya dan berlari balik ke dalam hutan sana. Baru saja mereka berdua mengitari hutan itu setengah lingkaran, tiba-tiba terdengar jeritan ngeri berkumandang susul-menyusul. Air muka Sikling berubah hebat, bentaknya tertahan, Saudara Oh, cepat kita tengok ke sana. Bagaikan burung dia menerjang ke arah suara jeritan ngeri itu. Oh Cihui segera menyusul dari belakang. Dari sini dapat terlihat betapa lihainya Kung Fu Sikling. Hanya beberapa kali lompatan saja ia telah meninggalkan Pat Bin Linglong beberapa tombak jauhnya. Saudara Sik, jangan cepat-cepat Oh Cihui berteriak. Karena gelisah, Sikling mengerahkan ilmu meringankan tubuh yang tinggi. Dia menerobos ke tempat kejadian secepat terbang. Oh Cihui yang gemuk tidak lemah pula ilmu meringankan tubuh, apalagi namanya cukup tersohor dalam dunia persilatan, ia dapat mengikuti dengan ketat. Tiba-tiba berkumandang jeritan kaget Sikling. Oh Cihui ingin merangkul pemuda kaya raya Kobun, mendengar jerit kaget Sikling, disangkanya Kobun tertimpa bencana. Cepat dah menyusul ke sana. Dilihatnya Sikling berdiri membelakanginya dengan tercengang. Ketika ia menyusul tiba di tempat tujuan, tanpa terasa jeritan kaget pun tercetus dari mulutnya. Hawa murni dalam tubuhnya buyar dan jatuh lemas ke tanah. Ternyata sembilan mayat tergeletak di atas tanah. Mereka bukan lain adalah rombongan penunggang kuda yang disebut sebagai TKHI Sintiantui tadi. Pucat pias wajah Oh Cihui, desisnya gemetar, ini-ini. Kata-kata selanjutnya tak sanggup diucapkan lagi. Tiba-tiba terdengar suara rintihan lirih agaknya salah satu dari kesembilan orang itu belum putus nyawanya. Cepat Oh Cihui melompat ke sampingnya. Ia berjongkok dan berseru, apa yang terjadi? Metel orang itu melotot, wajahnya diliputi rasa takut dan ngeri. Mulutnya terpentang seperti hendak mengucapkan sesuatu, tapi belum sempat bicara nyawanya keburu melayang. Dengan pedih Oh Cihui melengos ke arah lain. Sembilan jagoti KHI Sintiantui yang merupakan pasukan andalan lengco ama okau ternyata dibantai orang dalam waktu sekejap tanpa seorang pun lolos dengan selamat. Peristiwa ini sungguh mengerikan sekali. Perlahan Pat Bin Linglong bangkit berdiri, mendungakan kepala dan menghela nafas panjang, desisnya dengan sedih. Siapa yang melakukan perbuatan ini? Mungkinkah Kim Kiam Hiap Dia Tau Kumfuti KHI Sintiantui sangat liai tapi kenyataannya sekarang mereka mati terbunuh sekaligus dalam waktu singkat. Peristiwa ini betul-betul di luar dugaan dan luar biasa. Sikling coba memeriksa salah satu mayat, ternyata tidak ditemui luka pada tubuhnya. Ketika periksa mayat yang lain, keadaannya pun sama. Ternyata sembilan orang itu tewas. Akibat tutukan jalan darah pada tempat yang mematikan, malah ada yang sedang merabah ruyung di hinggangnya tapi sebelum senjata keburu dilolos, jiwanya sudah melayang duluan. Tanpa terasa Sikling menarik napas dingin, pikirnya, siapakah jago dalam dunia persilatan dewasa ini yang memiliki kepandayan sehebat ini? Maka dia pun memberi penjelasan untuk dirinya sendiri. Mungkin pekerjaan ini tidak dilakukan satu orang. Bila ada sembilan orang turun tangan bersama untuk menghadapi kesemilan orang ini maka persoalannya pasti lebih gampang dijelaskan, hilang senyumoh Cihui yang biasa menghiasi bibirnya. Setelah terkesiam sekian lama, tiba-tiba terlintas satu pikiran dalam benaknya, cepat dah membentak, saudara Sik, lekas pergi secepat terbang dia meluncur ke depan. Rupanya dia kuatir termakan siasat memancing harimau meninggalkan gunung, sementara dia berada di sini, tahu-tahu barang kawalannya dibegal orang. Maka ia buru-buru kembali ke tempat tadi. Dia tak menyangka, seandainya orang itu hendak membegal barang kawalannya, sekalipun dia ada di situ juga tiada gunanya. Dicara soal kepandaya dia masih terpaut jauh dibandingkan orang. Begitulah Hoh Cihui melompat ke depan dengan cepat disusul Sikling dari belakang. Tiba di luar hutan mereka lihat kereta barang masih menanti di tempat kegelapan dengan aman. Saudara berdua pergi kemana seseorang menegur tiba-tiba. Sikling berpaling, ternyata dia tak lain adalah kobon yang sedang mereka cari itu. Buru-buru Sikling menghampirinya seraya menegur, Saudara ko, kemana tadi? Bikin kami kuatir, meskipun nadanya setengah mengomel, tapi penuh rasa persahabatan. Air muka kobon berubah tak tenang, agaknya hatinya tergerak oleh rasa persahabatan ini. Cepat senyuman menghiasi pula bibirnya, agaknya pemuda ini berusaha menyembunyikan perasaannya itu. Maaf Saudara, katanya kemudian, sesungguhnya aku tak pandai menunggang kuda. Beberapa hari belakangan ini kakiku terasa pegal, apalagi hari ini harus melakukan perjalanan terlalu jauh, aku hampir tak tahan. Maka mumpung ada kesempatan tadi aku pergi jalan-jalan sejenak. Sekarang sudah rada enakan keadaanku, Sikling tertawa. Dia jadi teringat kembali pada tandu yang ditumpangi pemuda ini kemarin, katanya kemudian, jika Saudara ko ingin berpesiar, mana mungkin berpesiar dengan menumpang tandu? Benar. Benar sahut kobun. Apapun yang dikatakan orang ia selalu menyatakan akur, padahal apa sesungguhnya yang dipikirnya, hanya dia sendiri yang tahu. Dalam pada itu Oh Cihui telah mendekati mereka, katanya, sungguh beruntung kereta barangnya tidak apa-apa. Lebih baik cepat tinggalkan tempat ini, terhadap kesembilan sosok mayat itu, ternyata dia tidak ambil pusing lagi. Sikling bergidik sendiri, pikirnya, Pat Bin Linglong benar-benar hanya mementingkan diri sendiri tanpa rasa setia kawan sedikitpun, tapi ia tidak berkata apa-apa. Selama belasan tahun ini wataknya sudah banyak berubah. Bila ia merasa ada perkataan yang tidak patut dikatakan, maka tidak akan dikatakannya. Bila ada persoalan yang dianggap tak pantas dilakukan, ia pun takkan melakukannya. Darah panas waktu mudanya kini sudah terhapus tak membekas. Begitulah rombongan kereta pun melanjutkan perjalanan, tak sampai satu jam mereka telah tiba di kota kecil yang terdekat. Seperti burung yang sudah ketakutan tersambar panah, setibanya di penginapan, Oh Chihui lantas menitahkan anak buahnya agar waspada dan dilarang minum arak. Geli juga Sikling menyaksikan itu, pikirnya, mungkin sepanjang karirnya baru pertama kali ini dia mengeluarkan perintah semacam ini. Walaupun Oh Chihui melarang orang minum arak, dia sendiri tetap minum seperti biasa. Diajaknya Sikling dan Kobun untuk bersantap seadanya sambil bicara. Kobun memandang sekejap makanan yang berada di meja. Lalu tertawa dan berdiri. Tak lama kemudian ia muncul kembali sambil membawa araktik yapcing yang wangi. Selang sesaat kemudian muncul pelayan membawakan dua piring. Oh Chihui melihat isi piring adalah dua ekor ayam panggang. Kobun benar-benar pandai menghamburkan uang, pikir Sikling. Oh Chihui pun memuji sambil tertawa, saudara ko memang selalu punya akal, tanpa sungkan dia lantas bersantap dengan lahapnya. Kesembilan sosok mayat yang mengerikan itu seakan-akan telah dilupakannya. Ia melupakannya, tidak demikian dengan Sikling. Tanyanya kemudian, nama besar Tihi Sintian Tui sering ku dengar belakangan ini. Konon ilmu silat mereka sangat liai dan lagi merupakan pasukan pembela kebenaran yang khusus melerai pertikaian dalam dunia persilatan. Kenapa hari ini? Tanda petik. Bicara sampai di sini dia lantas bungkam, sebab jika ucapan tersebut dilanjutkan, ia tahu kata-katanya pasti akan menyinggung perasaan orang. Apa sih yang dinamakan Tihi Sintian Tui itu tanya ko bun dengan heran. Tihi Sintian Tui adalah sepasukan jago ternama yang jumlah anggotanya mencapai 120 orang. Komandan pasukan tersebut tak lain tak bukan adalah kesatria nomor satu dalam dunia persilatan dewasa ini. Maoto Akoku, dengan bangga ia tertawa terbahak-bahak, tapi ketika teringat pasukan yang tersohor itu tiba-tiba kedapatan mati sembilan orang tanpa diketahui sebab musabatnya, kata selanjutnya tak sanggup dilanjutkan lagi. Waktu berlalu dengan cepatnya. Ketika malam mendekati kentongan kedua, air muka ko bun agak berubah sedikit, tapi segera tenang kembali seperti semula. Sebaliknya Oh Chihui sudah mabuk hebat. Sikling sendiri mabuk delapan bagian, kata-katanya mulai ngawur dan tak beraturan. Esok paginya kota kecil itu terjadi suatu peristiwa aneh, peristiwa yang membuat rakyat kota yang sudah lama menderita ini mengulung senyum. Tapi Oh Chihui yang mendengar berita itu seketika sadar dari pengaruh arak, air mata pun hampir saja bercucuran. Ternyata pada setiap jalan, baik jalan besar maupun jalan kecil dalam jarak setiap beberapa kaki tentu terdapat tonggokan uang perak yang beratnya mencapai 50 tahil. Bila di jumlah seluruhnya mungkin mencapai 10 laksa tahil lebih. Seluruh kota menjadi gempar karena banyak penduduk yang menemukan harta karun. Oh Chihui yang mendapat laporan dengan terkejut melompat bangun dari ranjang dan buru-buru menuju ke kamar yang tersimpan uang. Kotak uang masih utuh di sana, tapi seketing perak pun tak ditemukan. Seperti tersambar geledek, kontan sekujur badannya menjadi lemas. Dengan marah ditamparnya para penjaga yang masih molor dengan nyenyak itu, tapi dengan cepat ia tahu para penjaga itu tertutup semua jalan darahnya. Ketika ruangan itu diperiksa, di suatu sudut dinding ditemukan sebuah benda emas yang bersinar tajam. Waktu diambil ternyata adalah sebilah pedang kecil terbuat dari emas. 10 laksa tahil perak telah lenyata berbekas dalam semalam, bahkan uang itu sudah tercerai berai di setiap sudut kota. Mau dicari pun jangan harap bisa ditemukan kembali. Pedang kecil tersebut terbuat dari emas murni, panjangnya 5 senti dengan bentuk yang antik, serupa model sebuah pedang pusaka, pada tangkai pedang terikat seutas tali merah. Sekali pandang bentuknya seperti mainan anak orang kaya, tapi siapapun tahu bahwa benda itu adalah lambang maut yang menggetarkan seluruh dunai persilatan. Dengan termangu-mangu pet bin Linglong Oh Chihui membawa pedang emas murni itu ke kamarnya. Dengan hilangnya 10 laksa tahil perak uang pemerintah, nama baik pengang. Tiawokiok yang sudah dibangun hampir 10 tahun lamanya ikut runtuh. Perasaan Oh Chihui waktu itu bagaikan tercebut ke kolames, kedinginan dan basah kuyuk. Waktu ia kembali ke kamar, Sikling dan Kobun sudah bangun. Dia menghela nafas dan bergumam, habis, habis sudah. Seria berkata dia melemparkan pedang emas itu ke meja. Kobun menghampirinya dan mengambil pedang mini itu, setelah dilihatnya serunya, bukankah benda ini lambang Kim Kiam Hiap melihat wajah Oh Chihui yang lesu dan kuyuh. Sikling segera tahu apa gerangan yang terjadi, tapi ia tidak percaya begitu saja. Ia tanya, apa terjadi sesuatu semalam dengan kepala tertunduk lantaran sedih Oh Chihui menceritakan apa yang terjadi. Mendengar itu Sikling terkejut bercampur menyesal. Padahal mereka semua berada di kamar sebelah, tapi mereka tidak merasa pengawal di kamar sebelah telah direbohkan dan uang sebesar 10 laksatah hilperak telah dibawa kabur orang. Dengan kepala tertunduk malu Sikling berjalan mondar-mandir dalam kamar tanpa mengucapkan sepatah katapun. Kereta barang melanjutkan perjalanan pula, tapi mereka berangkat pulang ke rumah. Para peneriak jalan tidak bersuara lagi melainkan senunyi di dalam kereta, panci perusahaan juga tidak dikibarkan lagi, tapi digulung dan tersimpan di dalam kereta. Dengan tak bersemangat Oh Chihui duduk di atas kudanya, dia tak sanggup mengibu lagi. Sikling juga merasa kikuk, jelek-jelek dia terhitung seorang jago kenamaan dunia persilatan, tapi peristiwa itu terjadi pada saat ia hadir di tempat. Sudah barang tentu kejadian itu membuatnya kehilangan muka juga. Hanya Kobun yang tetap tersenyum. Pantasnya ia harus mohon diri, tapi pemuda itu tidak bicara apa-apa melainkan mengikut terus bersama mereka. Karena ia tidak pergi, Sikling juga tidak enak untuk pergi sendiri, dalam keadaan demikian ia benar-benar serba susah. Dua hari kemudian mereka tiba kembali di jalan raya menuju kota Tinkeng. Oh Chihui memang tak malu disebut Pat Bin Linglong. Ia mulai berbicara dan bergurau lagi seperti sedia kalah, malah menempel Kobun lebih rapat. Kiranya dia sudah punya rencana akan mendapatkan kembali sepuluh laksa tahil perak yang hilang tersebut dari saku si pemuda yang raya ini. Ketika tiba di Tinkeng, mereka tetap mondok di rumah penginapan yang sama. Oh Chihui menitahkan anak buahnya pulang dulu sambil membawa kereta barang yang kosong, sedang ia sendiri dengan lengketnya menempel Kobun yang dianggapnya masih ingusan itu. Sikling hanya mengawasi semua itu dengan dingin dan TSK senang hati. Kecuali membicarakan kejadian dunia persilatan, kata-katanya mulai dihiasi dengan umpakan setinggi langit. Dengan tersenyum Kobun mendengarkan obrolannya, tapi Sikling habis kesabarannya. Dia mohon diri berjalan-jalan sendirian di luar. Waktu itulah dia menjumpai suatu peristiwa yang aneh. Baru sampai di pintu rumah penginapan, empat ekor kuda mendadak berhenti di depan pintu dan penunggangnya melompat turun dengan gesit. Melihat itu Sikling berpikir, jago derah Kanglem betul-betul lihai dan sangat banyak, penunggang kuda itu berbaju seragam warna kuning emas ringkas. Setelah turun dari kuda, mereka tidak langsung masuk ke dalam penginapan, tapi membenahi pakaian dan berdiri tegap di sisi pintu. Apa yang terjadi pikir Sikling dengan keheranan? Diam-diam ia menyelingap ke belakang meja kasir dan mengikuti semua kejadian ini. Tak lama kemudian, dari jalan raya muncul lagi empat penunggang kuda yang melarikan kudanya dengan cepat. Walaupun harus melalui pejalan kaki yang ramai ternyata semua perintang bisa dilalui dengan mais. Ini menunjukkan kepandainya menunggang kuda sangat cekatan. Mereka juga berhenti di depan pintu penginapan, setelah turun dari kuda lantas menghampiri keempat penunggang kuda pertama. Delapan orang saling kasak kuruk dengan lirih, entah apa yang dibicarakan. Tapi mereka tidak masuk ke dalam hotel, hanya berdiri saja di depan pintu. Sikling mengundurkan badannya lebih ke dalam, sebab dia tahu orang-orang itu pasti berasal dari suatu organisasi rahasia yang hendak melakukan pertemuan, Biasanya perkumpulan rahasia semacam itu pantang di intip orang. Sesaat kemudian dari ujung jalan kembali muncul seekor kuda. Sekilas pandang sikling tahu orang ini mempunyai hubungan yang erat dengan kedelapan orang yang pertama, sebab pakaiannya juga berwarna kuning emas, cuma anehnya ditidak memegang tali kendali kuda. Tangannya menyunggih sebuah bungkusan hitam, sementar kakinya yang mengendalikan arah larinya kuda. Orang ini pun berhenti di depan penginapan. Dengan suatu gerakan enteng ia melayang turun dari atas kuda. Melihat kegesitan orang, diam-diam sikling memuji. Baju panjangnya berwarna kuning emas, usianya tidak banyak, wajahnya tampan, matanya memandang ke atas, sikapnya jumawa. Dengan penuh rasa hormat, kedelapan lelaki berbaju emas itu menyongsong kedatangannya dan menyambut kudanya. Sedang ia sendiri dengan membawa bungkusan hitam langsung masuk ke dalam penginapan. Para pelayan buru-buru keluar menyambut kedatangannya dengan sikat yang sangat menghormat. Sekali lagi sikling berpikir, entah dari mana datangnya orang ini sebenarnya di sekitar sana masih ada beberapa orang jago silat yang sedang bercakap-cakap. Tapi ketika menyaksikan kedatangan pemuda berbaju emas ini, serem tak mereka menyingkir jauh, bahkan membungkukan badan memberi hormat dengan wajah takut bercampur ngeri. Pemuda berjubah emas itu sama sekali tidak memandang mereka, dia langsung masuk ke dalam penginapan. Sikling mengawasi bayangan tunggungnya dengan seksama. Dilihatnya langkah pemuda itu gesit dan mantap, tubuh bagian atas tidak bergerak, tentu kungfunya liai sekali. Tanpa terasa ia menghela nafas, kalau pemuda yang masih belia berkepandayan tinggi, biasanya ia akan angkuh dan jumawa. Pemuda yang berkepandayan tinggi memang bukan hal yang baik. Sementara itu kedelapan orang lelaki berbaju emas tadi pun ikut masuk ke dalam, mereka melototi Sikling beberapa kejap. Sikling tak ingin mencari gara-gara, cepat dia kembali ke kamarnya. Di halaman dilihatnya pemuda berbaju emas yang angkuh itu sedang bercakap-cakap dengan Oh Chihui. Tangan yang membawa buntalan hitam itu terangkat lurus ke depan. Kungfun juga berdiri di samping dengan tersenyum seperti biasa, agaknya Oh Chihui telah memperkenalkan mereka. Sikling tak ingin banyak urusan. Baru saja dia akan pergi, terdengar Oh Chihui berseru, Saudara Sik, cepat kemari. Ku perkenalkan seorang enghiong muda kepadamu, Dengan perasaan apa boleh buat terpaksa Sikling menghampirinya. Sambil tertawa, Oh Chihui kembali berkata, Dia inilah jago pedang kenamaan dari Butong Pai, Sikling, Sik Tai Hiap, Sikling mengangguk kepala sebagai tanda hormat. Sedang pemuda berbaju emas itu cuma tersenyum, senyuman angkuh. Seraya menuding pemuda itu, kembali Oh Chihui berkata, Sedangkan yang ini adalah murid mawoto aku. Orang persilatan menyebutnya sebagai orang kedua dari Giyok Kut Suciya, Duta Tulang Kemala. Dia bernama Giyok Bin Suciya, Duta berwajah pualam, Kion Si Chang, Sikling mendongkol dalam hati tapi tersenyum di luar. Ia pun sengaja memperlihatkan sikap angkuh. Melihat itu, air muka Kion Si Chang rada berubah. Untung Pak Bin Linglong cepat bicara pula, Kebetulan sekali Hyantit datang dengan membawa lencana Jian Kut Leng, Sungguh mujur bagi paman dan dapat mempergunakannya, Baru saja Kion Si Chang hendak menjawab, Kogun menimrung, Beginikah yang disebut lencana Jian Kut Leng ketika Sikling berpaling, Dilihatnya kulit muka Kogun seperti lagi berkerut-kerut tak wajar, Tangam pun dikepal. Semua ini membuat hatinya tergetar. Giyok Bin Suciya memandangnya sekejap, Ia seperti tidak menaruh prasangka jelek kepadanya. Sambil tertawa hambar lalu jawabnya, Benar, inilah yang dinamakan Jian Kut Leng sesudah berhenti sejenak, Dia menyambung perkataan Oh Chihui tadi, Oh Sam Siok, buat apa kau perlukan lencana Jian Kut Leng? Apakah telah terjadi sesuatu setelah Oh Chihui menceritakan musibahnya, Dengan kening berkerut Kion Si Chang berkata, Kali ini Si Outip diperintahkan Su Hu datang kemari Dengan membawa lencana Jian Kut Leng tak lain Tujuannya hendak menghadapi manusia yang bernama Kim Kiam Hiap. Tahukah Oh Sam Siok, Untuk menghadapi Kim Kiam Hiap, Empat dari Jip Tian Sam Kiam yang tersohor dulu kini sudah tiba di kota Heng Chiu Empat orang mana tanya kok bun cepat, Tapi segera ia membetulkan kata-katanya, Siapa pula yang dinamakan Jip Tian Sam Kiam itu Hampir pada saat yang sama Oh Chihui juga bertanya, Empat orang yang sudah tiba di Heng Chiu Si Kling sendiri turut memperhatikannya dengan seksama, Sebab kebanyakan dari Jip Tian Sam Kiam telah hidup jaya dan jarang berkelana lagi di dunia persilatan. Dengan kehadiran orang-orang tersebut, Suatu tanda betapa seriusnya mereka menghadapi manusia yang bernama Kim Kiam Hiap itu. Waktu ia melirik wajah kok bun, Dilihatnya pemuda itu sedang menanti dengan gelisah, Seolah-olah sangat ingin mengetahui seluk-beluk urusan ini. Si Kling berpikir, Jika dia benar-benar anak saudagar kaya, Mengapa sedemikian besar minatnya terhadap urusan dunia persilatan terdengar? Kiong Si Chang berkata, Wan Yang Siang Kiam suami istri, Chiu Chiu Sin Kiam dan Pek Poh Wi Hoa telah datang semua, Lantaran perbuatan Kim Kiam Hiap. Agaknya guruku memandang serius atas persoalan ini. Beliau bertekad hendak membereskannya sampai tuntas. Setelah tertawa angkuh, Sambungnya, Siaw Tit pernah berkata kepada Suhau, Untuk menghadapi seorang saja kenapa mesti mengganggu ketenangan para Ciam Poh lainnya. Tapi air muka suhu amat serius. Mungkin masalah ini menyangkut suatu peristiwa pada belasan. Tahun yang lalu, Maka persoalannya harus diselidiki sampai terang. Menurut pendapatku, Sebenarnya masalah ini tak perlu dianggap sedemikian serius, Asal kami beberapa orang turun tangan tentu sudah lebih dari cukup, Tapi ku kira begini pun ada baiknya, Ujaroh Chihui sambil tertawa, Dengan munculnya kembali tokoh Jit Tian Sam Kiam, Tentu angkatan muda pun dapat kesempatan untuk menyaksikan kegagahan para Ciam Poh, Setelah berhenti sejenak, Lalu katanya pula, Cuma ku kira to aku sendiri terlalu banyak curiga, Mana mungkin Kim Kiam Hiap bisa ada hubungannya dengan orang Sisyul Benar Giyok Bin Suciya Manggut-Manggut, Tanda setuju, Kali ini Suhu telah mengutus kami bersembilan Suheng T turun tangan bersama, Hanya Toa Suheng yang tinggal di rumah. Selama belasan tahun ini baru sekali terjadi peristiwa semacam ini, Sikling melirik sekejap ke arah Kobun. Pemuda itu tampak sedang menundukkan kepala seperti lagi memikirkan sesuatu, Seperti juga tidak memperhatikan pembicaraan mereka, Pikirnya, Aneh benar orang ini Oh Chihui termenung sejenak, Tiba-tiba membisikkan sesuatu kepada Kiong Si Chang. Air muka anak muda itu kontan berubah, Serunya, Sungguhkah terjadi peristiwa begini ketika kakinya mengentak lantai, Batu hijau alas halaman itu segera remuk septong. Ini menunjukkan betapa sempurnanya tenaga dalamnya. Aku tidak percaya sembilan orang Sintian Kisu sekaligus terbunuh dalam sekejap. Bagus! Bagus! Aku jadi ingin mencoba sampai di manakah kehebatannya, Demikian serunya dengan gemas. Dari ucapannya dapat ditarik kesimpulan bahwa dia hendak menghadapi musuh sendirian, Karena kekuatannya dianggap sudah lebih dari cukup. Perlahan Kobun mendengarkan kepala dan tersenyum, Baru saja si Kling merasakan senyumannya itu sangat aneh. Orang telah berkata, mengapa kita harus bercakap-cakap di tengah halaman? Mari, biar ku traktir kalian bersantap dan sekalian sebagai perjamuan untuk menyambut kedatangan Saudara Kiong. Setelah tertawa dan berhenti sejenak, Ia menambahkan, Matelumlah, Perutku terasa lapar, Tiba-tiba ia berseru lagi, Saudara Kiong, Caramu membawa lencana jian Kutleng apakah tidak terasa lelah? Kiranya sejak tadi Giyok bin Sucia berdiri dengan memegang buntalan hitam itu dengan tangan diluruskan ke muka. Mendengar hal ini, Ia tertawa dan menjawab, Ini belum seberapa, Sekalipun aku memegangnya setahun juga tak menjadi soal, Huh, besar amat lagaknya mendadak seseorang mengejek. Giyok bin Sucia terperanjat, Ia coba memandang sekelilingnya, Tapi kecuali mereka beberapa orang tak tertampak ada orang lain. Air muka Giyok bin Sucia yang putih seketika berubah menjadi marah seperti hati babi, Teriaknya gusar, Sobat, Kalau ingin bicara kenapa men sembunyi? Kalau ada urusan, Kenapa tidak disampaikan langsung berhadapan dengan orang Sikyong Oh Cihui dan Sikling juga terkejut, Mereka tak tahu siapakah yang begitu berani mengucapkan kata-kata tadi. Baru habis Giyok bin Sucia membentak, Suara tadi kembali berkomandang, Kalau bicara di hadapan melantas mau apa bayangan orang berkelebat, Tahu-tahu di hadapannya telah bertambah seseorang, Sungguh cepat luar biasa gerakan orang ini. Wajah Kiong Si Chang yang diliputi rasa gusar kontan lenyap tak berbekas begitu melihat orang ini, Sambil tertawa siapanya, Oh, kiranya kau ya, Aku, Mau apa kata orang itu. Demi melihat wajah orang itu, Jantung Sikling dan Kobun berdepak keras, Pikir mereka, Ah, Tak tersangka di kolong langit ini terdapat gadis secantik ini. Sementara itu dengan tertawa Oh Chihui juga lantas berseru, Hi, Mau-mau, Kiranya kau juga datang gadis itu tertawa manis, Dengan lemah gemulik ia melangkah maju. Kemudian dengan kerlingan matanya yang jeli, Katanya manja, Oh, Kiranya Oh Sam Siok, Kenapa aku tidak melihatmu tadi Oh Chihui tertawa, Katanya, Kau tidak ikut suhumu, Mau apa pulang kemari? Aku pulang menengok ayah jawab mao-mau sambil membenahi rambutnya dan tertawa merdu. Biji matanya yang jeli segera mengerling wajah Kobun. Ditatap begitu, Pipri Kobun terasa panas, Perasaannya bergolak. Mau-mau berpaling lagi ke arah Kiong Si Chang, Lalu tanyanya, Baik-baik kahayah suhu sangat baik sahut Kiong Si Chang. Untuk apa kau bawa mainan itu keluar rumah tanya Sinona pula? Dalam pada itu Si Kling sedang berpikir, Kiranya dia Putri Leng Chua Maokau melihat potongan tubuhnya yang ramping, Ia jadi teringat kepada Maoping, Diam-diam ia berduka. Memang benar gadis ini adalah Putri Tunggal Maokau, Namanya Maobun Ki. Ia dilahirkan pada waktu Maoping meninggat dari rumah, Tahun ini berusia 18. Putri kesayangan Maoto Aya tentu saja biasa dimanja. Anehnya ia justru tidak belajar imusilat dari ayahnya yang termasuhur dalam dunia persilatan, Sebaliknya jauh-jauh pergi ke Hopak dan entah belajar pada guru yang mana. Dengan sinar metu berkilat, Kiong Si Chang mengawasi gadis itu tanpa berkedip. Tiba-tiba Sinona membalik badan dan bertanya, Kalian mau bersantap? Aku turut diundang tidak. Kau-bun sebetulnya sedang termenung dengan menunduk kepala, Segera ia mendungakan kepala, Katanya dengan tertawa, Jika Nonasudi, Tentu saja baik sekali, Waktu itu Sikling memperhatikan pedang yang tersandang di punggung Bun Ki, Tidak terlihat olehnya senyuman Kau-bun yang ngeriku. Tak heran kalau Sikling memperhatikan pedang Maobun Ki, Sebab senjata itu memang aneh bentuknya. Sarung pedangnya bukan terbuat dari emas, Bukan pula dari besi, Tapi terbuat dari kulit kucing yang dibentuk sepotong demi sepotong dan digabungkan menjadi satu. Mungkin di dunia ini hanya sarung pedang ini terbuat dari kulit kucing. Sengaja kau undang saja belum tentu kau mau, Kata Maobun Ki sambil tertawa. Lalu ia membalik badan dan menambahkan, Aku harus pergi dulu. Hi, Kiong Loji, Lain kali jangan terlalu sok kalau bicara. Hati-hati lidahmu keseloh, Giyok Bin Suciya cuma menyengir saja sambil memandangi bayangan punggung si nona menjauh dari situ. Gadis itu memang luar biasa, Datang sangat cepat, Perginya juga seperti terbang begitu saja. Sambil geleng kepala, Oh Cihui tertawa, Gumamnya, Budak Cilik ini memang binal, Siapa yang menjadi suaminya kelak tentu akan konyol, Kobun termangut pula beberapa saat lamanya, Sambil tertawa kemudian ia buka suara, Konon hidangan kota Tinkeng sangat lezat, Belum pernah aku mencobanya, Lalu serunya kepada Kiong Si Chang yang masih berdiri tertegun, Saudara Kiong, Apakah tetap kau bawa benda itu sambil bersantap? Siapakah sebenarnya Kim Kiam Hiap yang memusuhi Leng Chok Ama Okau? Siapa pula pemuda Kobun? Apakah dia inilah Kim Kiam Hiap? Apa yang akan dialami Giyok Bin Suciya Kiong Si Chang dan apapula yang akan terjadi dengan munculnya si nona cantik Maobun Ki? Terima kasih telah menonton!